Bismillahirrahmanirrahim Perpustangan Digital Surya Mitra Bumi Mempersembahkan Kitab Peraturan Hidup Dalam Islam Atau Niwamul Islam Karya Sheikh Taqiyuddin Anabhani Terbitan Hata Ipres Tahun 2010 Bapak pertama Jalan Menuju Iman Bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta dan manusia serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sudahnya Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain Sebab pemikiranlah yang mementuk dan memperkuat mafahim atau persepsi terhadap segala sesuatu Di samping itu manusia selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan mafahimnya terhadap kehidupan Sebagai contoh mafahim seseorang terhadap orang yang dicintainya akan membentuk perilaku yang berlawanan dari orang tersebut terhadap orang lain yang dibencinya karena ia memiliki mafahim kebencian terhadapnya Begitu juga akan berbeda terhadap orang yang sama sekali tidak dikenalnya karena ia tidak memiliki mafum apapun terhadap orang tersebut Jadi tingkah laku manusia selalu berkaitan erat dengan mafahim yang dimilikinya Dengan demikian apabila kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi luhur maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengubah mafumnya terlebih dahulu Dalam hal ini Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka Terjemah Quran Surat Aru'ad Ayat 11 Satu-satunya jalan untuk mengubah mafahim seseorang adalah dengan mewujudkan suatu pemikiran tentang kehidupan dunia sehingga terwujud mafahim yang benar tentang kehidupan tersebut Namun pemikiran seperti ini tidak akan melekat erat dan memberikan hasil yang berarti kecuali apabila terbentuk dalam dirinya pemikiran tentang alam semesta manusia dan hidup tentang zat yang ada sebelum kehidupan dunia dan apa yang sudahnya disamping juga keterkaitan kehidupan dunia dengan zat yang ada sebelumnya dan apa yang ada sudahnya Semua itu dapat dicampai dengan memberikan kepada manusia pemikiran menyeluruh dan sempurna tentang apa yang ada dibalik ketiga unsur utama tadi Sebab pemikiran menyeluruh dan sempurna semacam ini merupakan landasan berfikir atau al-qa'idah al-fikriyah yang melahirkan seluruh pemikiran cabang tentang kehidupan manusia Memberikan pemikiran menyeluruh mengenai ketiga unsur tadi merupakan solusi fundamental bagi diri manusia Apabila solusi fundamental ini teruraikan maka terurai lah berbagai masalah lainnya Sebab seluruh problematika kehidupan pada dasarnya merupakan cabang dari problematika pokok tadi Namun demikian pemecahan ini tidak akan mengantarkan kita pada kebangkitan yang benar kecuali jika pemecahan itu sendiri adalah benar yaitu sesuai dengan fitrah manusia memuaskan akal dan memberikan ketenangan hati Pemecahan yang benar tidak akan dapat ditempuh kecuali dengan al-fikrul mustanir atau pemikiran cemerlang tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan Karena itu bagi mereka yang menghendaki kebangkitan dan menginginkan kehidupan yang berada pada jalan yang mulia mau tidak mau lebih dahulu mereka harus memecahkan problematika pokok tersebut dengan benar melalui berfikir secara cemerlang tadi Pemecahan inilah yang menghasilkan akidah dan menjadi landasan berfikir yang melahirkan setiap pemikiran cabang tentang perilaku manusia di dunia ini serta peraturan-peraturannya Islam telah menuntaskan problematika pokok ini dan dibecahkan untuk manusia dengan cara yang sesuai dengan fitrahnya memuaskan akal serta memberikan ketenangan jiwa ditetapkannya pula bahwa untuk memeluk agama Islam tergantung sepenuhnya kepada pengakuan terhadap pemacaan ini yaitu pengakuan yang betul-betul muncul dari akal karena itu Islam dibangun di atas satu dasar yaitu akidah akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta manusia dan hidup terdapat pencipta atau alkholik yang telah menciptakan ketiganya serta yang telah menciptakan segala sesuatu lainnya diala Allah Azza wa Jalla dan bahwasannya pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada ia bersifat wajibul wujud atau wajib adanya sebab kalau tidak demikian berarti ia tidak mampu menjadi kholik ia bukanlah makhluk karena sifatnya sebagai pencipta memastikan bahwa dirinya bukan makhluk pasti pula bahwa ia mutlak adanya karena segala sesuatu menyandarkan wujud atau eksistensinya kepada dirinya sementara ia tidak bersandar kepada apapun bukti bahwa segala sesuatu mengharuskan adanya pencipta yang menciptakannya dapat diterangkan sebagai berikut bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal terbagi dalam tiga unsur yaitu manusia, alam semesta, dan hidup ketiga unsur ini bersifat terbatas lemah, serba kurang, dan saling membutuhkan kepada yang lain misalnya manusia manusia terbatas sifatnya karena ia tumbuh dan berkembang sampai pada batas tertentu yang tidak dapat dilampauinya lagi ini menunjukkan bahwa manusia bersifat terbatas begitu pula halnya dengan hidup bersifat terbatas karena penampakannya bersifat individual apa yang kita saksikan selalu menunjukkan bahwa hidup ini berakhir pada satu individu saja jadi hidup juga bersifat terbatas sama halnya dengan alam semesta yang memiliki sifat terbatas alam semesta ini merupakan himpunan dari benda-benda angkasa yang setiap bendanya memiliki keterbatasan himpunan segala sesuatu yang terbatas tentu terbatas pula sifatnya jadi alam semesta pun bersifat terbatas walhasil manusia, hidup, dan alam semesta ketiganya bersifat terbatas apabila kita melihat kepada segala sesuatu yang bersifat terbatas akan kita simpulkan bahwa semuanya tidak azali jika bersifat azali atau tidak berawal dan tidak berakhir tentu tidak mempunyai keterbatasan dengan demikian segala yang terbatas pasti diciptakan oleh sesuatu yang lain sesuatu yang lain inilah yang disebut al-kholik dialah yang menciptakan manusia, hidup, dan alam semesta dalam menentukan keberadaan pencipta ini akan kita dapati tiga kemungkinan pertama, ia diciptakan oleh yang lain kedua, ia menciptakan dirinya sendiri ketiga, ia bersifat azali dan wajibul wujud kemungkinan pertama bahwa ia diciptakan oleh orang lain adalah kemungkinan yang bautil tidak dapat diterima oleh akal sebab bila benar demikian tentu ia bersifat terbatas begitu pula dengan kemungkinan kedua yang menyatakan bahwa ia menciptakan dirinya sendiri jika demikian berarti dia sebagai makhluk dan kholik pada saat bersamaan hal yang jelas-jelas dia dapat diterima karena itu, al-kholik harus bersifat azali dan wajibul wujud dialah Allah subhanahu wa ta'ala siapa saja yang mempunyai akal akan mampu membuktikan hanya dengan adanya benda-benda yang dapat diindirannya bahwa dibalik benda-benda itu pasti terdapat pencipta yang telah menciptakannya fakta menunjukkan bahwa semua benda itu bersifat serba kurang sangat lemah dan saling membutuhkan hal ini menggambarkan segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk jadi, untuk membuktikan adanya al-kholik yang maha pengatur sebenarnya cukup hanya dengan mengarahkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada di alam semesta fenomena hidup dan diri manusia sendiri dengan mengamati salah satu planet yang ada di alam semesta atau dengan berenungi fenomena hidup atau meneliti salah satu bagian dari diri manusia akan kita dapati bukti nyata dan meyakinkan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu, dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada seraya mengajaknya turut mengamati dan menfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya atau yang berhubungan dengannya agar dapat membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamati benda-benda tersebut bagaimana satu dengan yang lain saling membutuhkan akan memberikan satu pemahaman yang meyakinkan dan pasti akan adanya Allah yang maha pencipta lagi maha pengatur Al-Quran telah memberikan ratusan ayat berkenarkan dengan hal ini antara lain firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya adalah penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang yang berakal Terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 190 Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainannya bahasa dan warna kulitmu Terjemah Quran Surat Ar-Rum ayat 22 Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditekaskan dan bumi bagaimana ia dihamparkan Terjemah Quran Surat Al-Qasiyah ayat 17-20 Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan Dia diciptakan dari air memancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dengan tulang dada perempuan Terjemah Quran Surat Al-Tawarik ayat 5-7 Inna fi khulk السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض وبعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض لا يتلقومي يَاكِلُونَ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi سلي bergantinya malam dan siang berlayarnya bahtera di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air lalu dengan air itu ia hidupkan bumi sudah matinya dan ia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air dan awan yang dikenalikan antara langit dan bumi sesungguhnya semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 banyak lagi ayat serupa lainnya yang mengajak manusia untuk memperhatikan benda-benda alam dengan seksama dan melihat apa yang ada di sekelilingnya maupun yang berhubungan dengan keberadaan dirinya ajakan itu untuk jadikan petunjuk akan adanya pencipta yang maha pengatur sehingga imannya kepada Allah Azza wa Jalla menjadi iman yang mantap yang berakar pada akal dan bukti yang nyata memang benar iman kepada adanya pencipta yang maha pengatur merupakan hal yang fitri pada setiap manusia hanya saja iman yang fitri ini muncul dari perasaan yang berasal dari hati nurani belaka cara seperti ini bila dibiarkan begitu saja tanpa dikaitkan dengan akal sangat lariskan akibatnya serta tidak dapat dipertahankan lama dalam kenyataannya perasaan tersebut sering menambah-nambah apa yang diimani dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya bahkan ada yang menghayalkannya dengan sifat-sifat tertentu yang dianggap lumrah terhadap apa yang diimaninya tanpa sadar cara tersebut justru menyurmuskannya ke arah kekufuran dan kesesatan penyembahan berhala hurufat dan ajaran kebatinan tidak lain merupakan akibat kesalahan perasaan hati ini islam tidak membiarkan perasaan hati sebagai satu-satunya jalan menuju iman hal ini dimaksudkan agar seorang tidak menambah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan atau memberinya kesempatan untuk menghayalkan penyemelmaannya dalam bentuk materi atau beranggapan bahwa untuk menekatkan diri kepadanya dapat ditempuh melalui penyembahan benda-benda sehingga menjurus ke arah kekufuran syirik hurufat dan imajinasi keliru yang senantiasa ditolak oleh iman yang lurus karena itu islam menegaskan agar senantiasa menggunakan akal di samping adanya perasaan hati islam mewajibkan setiap umatnya untuk menggunakan akal dalam beriman kepada Allah serta melarang bertaklid dalam masalah akidah untuk itulah islam tak menjadikan akal sebagai timbangan dalam beriman kepada Allah sebagaimana firman Allah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal terjemah Quran Surat Ali Imran Ayat 190